Lulusan kali wungu Langsung melerai saya dan panitia Saya hampir gelut saya disuruh geleleng Muslimat bilang Mumpuni jangan salah paham Disini geleleng itu artinya turonan Istirahat leye-leye Turonan tapi orang turu Turonan tapi matanya orang merem Tak jawab Oh geleleng Tapi nang cilacat geleleng itu artinya iwak pan mati Beda mah klepek-klepek Kalau di tempat saya yang klepek-klepek mah ayam Tapi kalau ada ikan di kolam Udah kepanasan panon poe Udah kepanasan matahari kok berenangnya Udah mereng-mereng cara cilacat geleleng Lah ternyata di Indramayu geleleng turonan Nang cilacat iwak pan mati Hampir saya salah paham Dan saya akhirnya belajar Dimana bumi dipijak Disitulah langit dijunjung Saya akhirnya belajar dengan bahasanya Yang doang Indramayu gak ketang sitik Anak pragat Cilacat gak ada pragat Anaknya rampung Selesai 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 nangkini pragat Nang cilacat rampung Kalau rampung dibawa kesini Mungkin kurang familiar Gak mungkin dong Saya orang ngapak Ceramadi wong Sunda Mutlak pake bahasa ngapak Gak bisa bu Orang kita milu jeng sumping Kudung arti Akang haji Sorbana palit Palit na kajila maya Akang haji Sumangga calik Calik na Saaya Ini sebenarnya Saya kepengen Ikut dangdut akademi Pak Tapi takut Kalah sama Lesti Jadi niatnya Saya urungkan Akang haji Sorbana palit Palit na kajila maya Akang haji Sumangga calik Calik na Sesarengan Ngawos Kasok pondok Kasok panjang Kasok nangaroyom Ka jalan Ka jen sono Ka jen heman Ntesai Ngobrol Di jalan Kasok pondok Kasok panjang Gak boleh Nyal adang Nang Dalan Yang ngomong Ngomong siapik Tapi naik ngomong Turut Dalan Tersai Bu Betul saya ngomong Saya ngajam Pai Papua Saya belajar Kiranya apa Bahasa yang gak boleh Keluar disana Dan ternyata Kita orang Jawa Ada dua kata Yang menurut kita Biasa-biasa saja Tapi menurut orang Papua Amat sangat Menyakitkan hati Dan gak boleh disampaikan Di halayak umum Seperti ini Takutnya buat Jadi bahan Olok-olokan Sengajian Sampai Taiwan Rakyatang Sye-sye Nihau Mah 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 Waini Waini Tidak tahu Dan gak boleh Kita mengolok-olok Tradisinya orang Contoh ya Di Aceh Orang kalau mau Lidu Rasul Di Aceh Itu sampai Saking cintanya Makan Jinabi Baca Solawatnya Sudah kayak Kodiria Naksabandi Toreko Saking enaknya Pak Udah di dalam hati Sudah rasanya Kepingin ketemu Makan Jinabi Jadi Baca Solawat Sampai enak Sampai begini Kalau Toreko Kodiria Naksabandi Itu kan Torekonya Gak Gak jahir Tapi Di dalam hati Jadi Sekali Ngucap La Ilaha Ilaha Udah Paling Kolbu Paling Dalam Udah Pokoknya Solawatan Oh Bentar Ada yang Minta Solawatan Pak Oh Bentar Ini kan Ngaji Nampai Jalan Dua Subuh Ibu Minta Solawatan Oh Ada grup Rebananya Kira ini Ajil Baping Grup Rebana Soalnya Oh Paduan Suara Oke Ini mumpung Lagi Bahasa Tradisi Baca Solawat Gak Pakai Alat Musik Udah Indah Ya Enggak Betul Enggak Tapi Kenapa Ada Rebana Ada Kosida Adalah Dalam Rangkaku Supaya Kita Balance Dengan Zaman Ketimbang Kita Ini Diterjang Oleh Paham Paham Liberal Orang Main DJ TikTok Bokong Pating Kerenggut Dolanan TikTok Ikan Mending Nabur Rebana Betul Solawatan Saking Cintanya Pak Gak Boleh Kita Seneng Baca Solawat Maaf Maaf Ya Orang Tukang Copet Habis Nyolong Seneng Tukang Copet Maaf Maaf Ini Penggambaran Rada Kasar Tukang Copet Habis Nyopet Seneng Pak Besok Nyopet Lagi Masa Kita Baca Solawat Seneng Pak Puas Masa Tukang Boleh Baca Solawat Ambil Di Tabui Rebana Ini 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 Tradisi Yang Terpenting Tradisi Kita Jangan Sampai Melanggar Syariat Ada Tradisi Yang Memang Justru Harus Disesuaikan Dengan Syariat Contoh Maharul Misli Apa Itu Maharul Misli Mahar Yang Disesuaikan Dengan Tradisi Adat Daerah Kampung Calon Pengantin Perempuan Contoh Maaf Pakku Biar Tidak Ngantuk Saya Tanya Pakku Kalau Di Desa Wanajaya Mahar Itu Sampai Berapa Juta Gimana Semampunya Sekuatnya Calon Pengantin Cowok Soalnya Pak Kalau Maharul Misli Itu Memang Harus Disesuaikan Dengan Daerah Kampung Calon Pengantin Perempuan Tidak Boleh Terlalu Mahal Tidak Boleh Terlalu Murah Kalau Terlalu Mahal Ataupun Terlalu Murah Nanti Jatuhnya Kepada Makruh Tanzih Apa Itu Makruh Tanzih Makruh Yang Mendekati Keharom Contoh Saya Kemarin Ngaji Di Kalimantan Tengah Saya Itu Ngobrol Ngobrol Sama Panitia Iseng Saya Tanya Ternyata Di Sana Mahar Itu Sewidak Juta Guys Itu Paling Murah Umumnya Itu 60 Juta Kenapa Orang Kalimantan Tengah Maharko Rata-rata 60 Juta Karena Disana Rata-rata Pengusaha Bos Iler Bener Iler Bukan Sembarang Iler 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 Wallet Iler Iler Manuk Wallet Ya Allah Ya Rahman Bisnis Kok Iler Ya Bu Paling Murah Iler Wallet Itu Sarangnya Wallet Paling Murah Itu Sekilo Sembilan Juta Itu Paling Murah Dan Pernah Katanya Mencapai Harga Fantastis Satu Kilo 29 Juta Ya Pantes Pak Maharko 60 Juta Disana Orang Bisnis Iler Dan Bisnis Kelapa Sawit Tapi Saya Kasih Tau Ya Bu Sesugi Pengusaha Kelapa Sawit Saya Itu Enggak Doyan Es Kelapa Sawit Bu Ya Orang Minyak Kabe 60 Juta Di Kalimantan Tengah Ini Untuk Gambaran Saja Umpama Di Desa Wanajaya Mahal Itu Rata-Rata Katakan 5 Juta Umpama Berarti Kalau Memang Tradisi Adatnya Turun Temurun Dan Memang 5 Juta Di Wanajaya Berarti Calon Pengantan Kakung Itu Harus Tahu Jangan Terlalu Mahal Dari 5 Juta Dan Jangan Terlalu Murah Dari 5 Juta Kalau Terlalu Mahal Nanti Jatuhnya Makro Tanzi Berarti Nanti Lama Kelamaan Bikin Standar Sendiri Bisa Nanti Wadon Kenora Payulaki Angger Sampai Menciptakan Standar Harga Sendiri Sampai Sampai Nggak ada Patokannya Bisa Bahaya Dan Sebaliknya Kalau Terlalu Murah Jatuhnya Pun Tetap Makro Tanzi Walaupun Nikah Itu Pakai Cincin Terbuat Dari Besi Sah Nikahnya Tapi Walaupun Sah Nikahnya Syarat Maharnya Itu Nggak Terpenuhi Karena Salah Satunya Adalah Yaitu Tadi Mahrul Misli Saya Kemarin Di Jawa Timur Ada Kejadian Seorang Perempuan Pengantin Wadon Menerima Mahar Sebuah Linggis Sah Nikahnya Pak Tapi Nggak Terpenuhi Syarat Maharnya Kan Akhirnya Jadinya Makro Tanzi Tetangga Pada Ngegosip Berarti Ngesok Malam Pertama Yang Dilinggis Pengantin Jawab Ye Sing Rabi Sing Payu Laki Beaku Ngapain Ngurusi Lambene Tanggani Kalau Mentalnya Kuat Mas Silahkan Kalau Memang Mentalnya Kuat Mas Silahkan Kuping Kandel Mangga Tapi Makro Tanzi Ini Kalau Terlalu Murah Sewaktu Waktu Di Dalam Rumah Tangga Terbentur Masalah Mesti Singwadon Ngodek Mesti Singwadon Ngomongnya Blesak Singwadon Ngucap Bapak Jadi Bojongnya Aku Rasa Kaken Polah Laya Kelingan Bapak Bojok Aku Kan Mau Modal Color Color Mungkul Si Bapak Jawab Ye Modal Color Color Tok Tapi Saya Pertama Di Sawer Itu Di Pengajian Malah Dulu Tahun 2016 Nangindramayu Pas Waktu itu Saya Pengajian Lagi Baca Solawat Begini Waktu itu Suara saya Lagi Bening Bening Ketawanya Nggak Usah Ngecek Sampai Sekarang Juga Masih Bening Cuma Agak Merasak Dikit Lepas Lagi Saya Baca Solawat Tiba Tiba Ada Seorang Kiai Pake Sorban Bawa Duit 50 ribuan Dua lembar Dilempar Ke panggung Tapi Si Biarin Tuh Mau Dilempar Kalau Dicungin Buat Saya Kan Buat Saya Tapi Nggak Dicungkan Berarti Kan Nggak Buat Saya Saya Biarkan Lampai Solawat Selesai Lanjut Pas Cerama Ada Ibu Nyeletuk Mumpuni Iku Duitnya Dititor Dingin Anu Saweran Bek Kaget Kula Hah Aku Disawer Maaf Maaf Kalau Saweran Rada Kasar Soalnya Di tempat Saya Tapi Akhirnya Makin Ngulon Makin Ngulon Sih Baru Tahu Pak Saweran Itu Bervariasi Belum Lama Kemarin Sohibul Hajat Ngundang Saya Pas Saya Batas Solawat Ternyata Sohibul Hajat Udah Nyiapin Duit 50 ribuan Ratusan Ribu Dike Talirafia Dibikin Kalung Ya Allah Pak Aku Nggak Usah Ngerogos Sakatok Pak Aku Ya Allah Saya Kira Tadi Pak Gu Begini Lagi Ngerogos Sak Dompet Eh Ternyata Kukur Kukur Nggak Usah Repot Pak Gu Saya Cuman Cerita Aja Dan Ternyata Itu Duit Sudah Dibikin Kalung Diket Talirafia Dan Ketika Saya Baca Solawat Ada Lima Orang Ibu Ibu Naik Ke Panggung Setius Dikalungin Duit Pak Ya Allah Sebenarnya Orang Ketang Sedikit Saya Tahu Hukumnya Tapi Mau Saya Tegur Langsung Ini Yang Punya Hajat Kalau Ditegur Nanti Kewirangan Isin Nggak Ditegur Ya Eman Eman Pak Eketan Koratusan Ibu Kabe Saya Melasih Sengaja Begini Akhirnya Saya Memberanikan Diri Saya Tanya Salah Satu Bunyai Dindramayu Ternyata Saweran Itu Niat Awalnya Adalah Tabarukan Sodakuan Kalau Ada Korikori Lagi Baca Kur'an Disawirlah Duit Niatnya Supaya Yang Nyawer Anak Keturunannya Supaya Ketularan Berkahnya Yang Seperti Korikori Itu Tadi Niat Awalnya Seperti Itu Yang Pas Rame Kemarin Viral Ada Koria Baca Kur'an Ternyata Bapak Bapak Nyawer Itu Mau Duit Dislempetin Ke Jilbab Yang Lagi Baca Kur'an Sambil Dihambur Dihamburkan Diatasnya Akhirnya Saling Olog Mengolok Dikatanya Itu Amalianya Orang NU Jere Ikwada Tewong NU Dan lain Sebagainya Maka Saya Sampaikan Itu Bukan Bagian Dari Amalianya Orang NU Tapi Itu Hanya Sekedar Tradisi Yang Ada Salah Paham Di Masyarakat Maka Kita Kaji Sebentar Dari Salah Satu Sarah Kitab Safinah Di dalam Sarah Kitab Safinah Orang Baca Kur'an Megang Mushaf Kur'an Dengerin Ayat Suci Al-Quran Itu Ada Adabnya Di Antaranya Menurut Kitab Safinah Pertama Orang Mau Nulis Ayat Suci Al-Quran Wala Walaupun Bismillah Tapi Kok Niatnya Buat Bacaan Maka Yang Nulis Harus Dalam Kadang Suci Berwudu Kalau Kaligrafi Sekarang Kaligrafi Itu Banyak Yang Buat Hiasan Di Tembok Dan Ternyata Yang Nulis Itu Ternyata Bukan Orang Alim Kadang Orang Biasa Seniman Syukur Yang Nulis Kaligrafi Dalam Kadang Suci Berwudu Tapi Kalau Nggak Berwudu Tidak Apa Apa Kalau Nulis Hanya Untuk Kaligrafi Itu Menurut Sarakitab Safinah Yang Kedua Yang Namanya Al-Kufru Lalil Maksiyati Orang Kafir Orang Yang Berbuat Maksiyat Itu Belum Bisa Dikatakan Orang Kafir Saya Ulang Al-Kufru Lalil Maksiyati Orang Berbuat Maksiyat Belum Mesti Disebut Orang Kafir Sebab Lakinal Kufru Yang Disebut Kafir Itu Adalah Justru Li Tarkil Hormat Apa Itu Tarkul Hormat Tarkul Hormat Adalah Orang Yang Suka Menyepelekan Orang Yang Suka Merendahkan Bahkan Hilang Hormatnya Contohnya Di Dalam Sarah Safinah Orang Nyimpen Duit Di Dalam Mushaf Al-Quran Itu Disebut Namanya Tarkul Hormat Ngeceh Karo Ayate Gusti Allah Menghina Karo Ayate Gusti Allah Dan Termasuk Kemarin Ada Kejadian Ibu-ibu Ngomong Mumpuni Disini Lagi Banyak Tuyul Soben Rumah Pada Kelangan Duit Pasti Lang Iku Ayah Maghrib Nek Kagi Pas Ditinggal Soal Jaman Amas Duit Pada Ilang Nang Omah Akhirnya Kita Tanya Dan Kita Punya Inisiatif Akhirnya Duitnya Kita Coba Tuh Disimpen Di Dalam Al-Quran Tetap Ilang Jepul Tuyul Al-Quran Ya Apa Jangan Tuyul Anda Seiring Ya Akhirnya Jadi Ketahuan Ada Orang Nyimpen Duit Di Dalam Mushaf Al-Quran Ini Beda Bu Dengan Yang Sedang Kita Laksanakan Di Nismu Syakban Kalau Tidak Salah Ada Salah Satu Ayat Yang Kita Tulis Di Dalam Kertas Kemudian Di Dalam Malam Nismu Syakban Silahkan Kertas Ini Yang Sudah Ditulis Ayat Suci Al-Quran Kemudian Disimpen Di Dompet Ini Adalah Salah Satu Amalia Ijazah Supaya Rezekinya Lancar Dan Barokah Itu Beda Dengan Amalia Yang Tadi Disampaikan Kalau Duitnya Disimpen Di Al-Quran Itu Tidak Boleh Namanya Tarkul Tarkul Hormat Ngece Maka Berarti Ada Orang Baca Quran Sampai Nyawer Ini Tidak Punya Aturan Tentu Ini Menurut Sarakitab Safinah Namanya Tarkul Hormat Orang Yang Hilang Adabnya Orang Yang Hilang Rasa Imannya Soalnya Apa Ini Tarkul Hormat Disebut Setengahnya Kafir Maka Kembali Lagi Orang NU Mari Kita Jaga Kehormatan Orang NU Dengan Yang Pertama Keguyup Rukunan Kita Di Dalam Masyarakat Dan Kita Menjaga Amalia Kita Dan Alhamdulillah Mumpung Bulannya Masih Syakban Dan Malam Nisbu Syakban Kita Doa Sesarengan Salam Nabi Muhammad Masyarakat